Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irayu Yana Perwakilan dari kelas 84 Ingin menyampaikan sebuah pidato Hamdan wa syukrat leh Salatan wassalaman ala rasulillah Amin Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara 2 Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf kata usaha Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi rohbi Karena atas berkat rahmatnya jualah Kita semua dapat berkumpul di acara ini Dalam keadaan sehat walafiat Salawat beserta salam Marilah kita sanjungkan kepada pembawa kebenaran dan keselamatan Pendobrak kebatilan Serta yang kita nantikan sofaatnya di hari akhir nanti yakni Habibana wa nabiyana Muhammad Hadirin yang berbahaya Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dengan maulid nabi kita tingkatkan menuntut ilmu Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah Yang telah dilahirkan dari ibunya Yang bernama Siti Aminah Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Berupakan hari yang sangat berjasa bagi kita semua Oleh karena itu kita peringati sebagai maulid nabi Atau hari kelahiran nabi Muhammad Ibunya yang bernama Siti Aminah Dan ayahnya bernama Abdullah Beliau lahir di kota Mekah Nabi Muhammad lahir ke dunia Diutus oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu dan amanatnya Kepada seluruh alam semesta Nabi Muhammad adalah ibarat bulan purnama Yang menyidari seluruh alam Yang gelap menuju jalan yang terang benderam Seperti saat ini Yang mencegah kezoliman dan kebatilan Hadirin yang berbahagia Nabi Muhammad s.a.w. adalah suri tauladan bagi umat manusia Khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat Di muka bumi ini yang patut kita contoh Dan kita tiru dalam hidupan sehari-hari Nabi Muhammad memiliki ilmu yang begitu besar dan luas Tak ada seorang pun yang bisa mendandungi Oleh karena itu Kita harus bisa mencantoh Nabi Muhammad s.a.w. Dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu atau belajar Adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Menuntut ilmu berlangsung seumur hidup Tidak hanya dilakukan di sekolah Tetapi bisa dilakukan di mana saja Menuntut ilmu bisa dilakukan oleh anak-anak maupun remaja Menuntut ilmu juga Menuntut ilmu juga hanya dilakukan di sekolah Tetapi juga bisa dilakukan di mana saja Kita dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan Dengan ilmu kebahagiaan akhirat pun akan kita rai Sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia Maka wajib baginya memiliki ilmu Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat Maka wajib baginya memiliki ilmu Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya Maka wajib baginya memiliki ilmu Kita pasti banyak keinginan di dunia ini Tapi jika kita tidak memiliki ilmu Mustahil rasanya keinginan kita bisa tercapai Oleh karena itu Menuntut ilmu begitu sangat diutamakan Apalagi bagi kita Yang masih duduk di sekolah Tidak ada alasan bagi kita Untuk bermalas-malasan dalam belajar Karena bagaimanapun masa depan Ada di undang kita Hadirin yang berbahagia Dengan memperingati maulid Nabi ini Mari kita tingkatkan menuntut ilmu Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita Kepada Allah SWT Dan semoga kita semua bisa terus belajar Tanpa merasa malas Sehingga kita bisa merasakan Menikmatnya memiliki ilmu Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Kepada Allah saya mohon ampun Saya akhiri Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT